Cara efektif seorang istri mengatasi stres dalam rumah tangga, kata pengantar. Dengan penuh hormat dan rasa syukur, kami menghadirkan karya tulis ini yang membahas mengenai manajemen stres bagi istri dalam lingkungan rumah tangga. Kehidupan di dalam rumah tangga merupakan arena yang penuh dengan tugas, tanggung jawab, serta dinamika yang mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Tulisan ini didedikasikan untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang dapat menimbulkan stres bagi istri, dampaknya terhadap kesehatan dan hubungan dalam keluarga, serta strategi yang efektif untuk mengelola dan mengurangi beban stres tersebut. Melalui informasi yang disajikan, diharapkan tulisan ini dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana peran keluarga, strategi manajemen waktu, komunikasi yang efektif, dan perawatan diri yang baik dapat membantu mengurangi tekanan yang dirasakan oleh istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tidak lupa, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan bantuan dalam proses penyusunan karya tulis ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat yang besar bagi pembaca dan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya manajemen stres dalam menciptakan lingkungan rumah tangga yang sehat dan harmonis. Terima kasih. Wono Giri, tanggal 8 Desember tahun 2023. Penyusun 1. Latar Belakang Dalam beberapa dekade terakhir, peran wanita dalam rumah tangga telah mengalami perubahan yang signifikan. Wanita tidak hanya bertanggung jawab sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga seringkali memegang peran profesional yang aktif di luar rumah. Perubahan ini menunjukkan evolusi sosial yang besar dalam dinamika keluarga modern. Perubahan demografi, teknologi, dan tuntutan ekonomi telah memberikan dampak yang signifikan pada peran wanita dalam lingkungan rumah tangga. Sementara wanita lebih banyak berpartisipasi dalam tenaga kerja, tuntutan untuk menjaga rumah tangga tetap berada pada pundak mereka. Hal ini dapat menimbulkan stres yang signifikan, karena menjugling antara tanggung jawab di rumah dan di tempat kerja. Stres dalam rumah tangga bagi seorang istri bisa timbul dari berbagai sumber, seperti kesulitan menyeimbangkan antara karir dan peran rumah tangga, kurangnya dukungan sosial, ekspektasi yang tidak realistis, konflik interpersonal, atau perasaan tidak dihargai. Dampak dari stres ini tidak hanya memengaruhi kesehatan mental, tetapi juga fisik dan emosional dari seorang istri. Faktor waktu juga menjadi kunci, stres seringkali terjadi dalam momen-momen tertentu, seperti saat menyelesaikan tugas rumah tangga, merawat anak-anak, atau dalam menghadapi konflik pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor pemicu stres ini agar dapat mengurangi dampaknya. Pentingnya dukungan keluarga dalam mengurangi stres tidak dapat diabaikan. Peran suami dan anggota keluarga lainnya dalam mendukung tugas-tugas rumah tangga dan menyediakan lingkungan yang mendukung sangatlah penting dalam menjaga kesehatan mental seorang istri. Selain itu, ada beberapa cara efektif yang dapat digunakan oleh seorang istri untuk mengatasi stres dalam rumah tangga. Ini termasuk pengelolaan waktu yang baik, komunikasi yang efektif dengan pasangan, penggunaan strategi manajemen stres seperti meditasi atau olahraga, serta memprioritaskan kesehatan mental dan perawatan diri. Dalam keseluruhan, pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seorang istri dalam konteks rumah tangga dapat membantu dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi stres dan mempertahankan keseimbangan yang sehat antara berbagai peran yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari. 2. Definisi kesehatan mental Kesehatan mental merupakan kondisi yang melibatkan aspek psikologis, emosional, dan sosial seseorang. Ini bukan sekadar ketiadaan gangguan mental, melainkan kondisi yang memungkinkan seseorang untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental yang baik mencakup beberapa aspek. 1. Keseimbangan emosional Kemampuan untuk mengelola emosi secara sehat, termasuk mengenali, menerima, dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Ini termasuk kemampuan untuk mengatasi stres, kecemasan, atau depresi dengan cara yang sehat dan produktif. 2. Kekuatan psikologis Ini meliputi kemampuan untuk mengatasi kesulitan, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan menunjukkan ketahanan mental di tengah tantangan hidup. 3. Hubungan sosial yang sehat, kemampuan untuk membina hubungan yang positif dan bermakna dengan orang lain. Ini termasuk keterlibatan sosial yang sehat, dukungan dari orang-orang terdekat, dan kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik. 4. Kemampuan mengambil keputusan Kesehatan mental juga melibatkan kemampuan untuk memproses informasi, membuat keputusan yang tepat, dan mengelola kehidupan sehari-hari dengan cara yang efektif. 5. Daya tahan terhadap stres, kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup, stres, dan situasi sulit dengan cara yang adaptif dan produktif. Kesehatan mental yang baik memberikan dasar yang kuat bagi seseorang untuk mengatasi tantangan, berkontribusi pada masyarakat, dan merasa bahagia serta puas dengan kehidupannya. Ini juga memungkinkan individu untuk mengeksplorasi potensi penuh mereka, mempertahankan hubungan yang sehat, serta berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari dengan keyakinan diri dan keseimbangan yang baik. 3. Definisi stres dalam rumah tangga Stres dalam rumah tangga adalah kondisi di mana anggota keluarga merasakan tekanan atau ketegangan psikologis yang disebabkan oleh berbagai faktor di lingkungan rumah. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi 1. Konflik interpersonal, perselisihan antara pasangan, anak-anak, atau anggota keluarga lainnya. Ketidaksepahaman atau perbedaan pendapat dalam menyelesaikan masalah tertentu bisa menjadi sumber utama stres di rumah. 2. Peran ganda, tekanan yang muncul ketika seseorang harus menyeimbangkan peran profesional dan tanggung jawab di rumah tangga. Wanita yang bekerja di luar rumah seringkali menghadapi stres akibat menyeimbangkan antara karir dan tanggung jawab rumah tangga. 3. Masalah keuangan, ketidakstabilan keuangan dalam rumah tangga dapat menjadi sumber stres yang signifikan. Ketika kebutuhan dasar seperti tagihan bulanan, pendidikan anak, atau perencanaan masa depan tidak terpenuhi, hal ini dapat menimbulkan ketegangan emosional di antara anggota keluarga. 4. Perubahan besar dalam kehidupan keluarga, seperti kelahiran anak, masalah pernikahan, perceraian, atau perubahan signifikan lainnya yang mengganggu keseimbangan dan rutinitas keluarga. 5. Kurangnya dukungan sosial, keterbatasan dukungan dari anggota keluarga, teman, atau komunitas dapat meningkatkan tingkat stres dalam rumah tangga. 6. Kurangnya keterampilan komunikasi, sulitnya mengungkapkan perasaan, kebutuhan, atau kesulitan kepada anggota keluarga lainnya juga dapat menciptakan ketegangan dalam rumah tangga. Stres dalam rumah tangga dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan fisik anggota keluarga. dapat menyebabkan kecemasan, depresi, gangguan tidur, penurunan energi, serta masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala atau gangguan pencernaan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi sumber stres dan mengelolanya dengan baik, baik secara individu maupun bersama-sama sebagai keluarga, untuk menciptakan lingkungan rumah yang lebih sehat dan harmonis. 4. Faktor-faktor penyebab stres istri dalam rumah tangga Terdapat beragam faktor yang dapat memicu stres bagi seorang istri dalam lingkungan rumah tangga, dan setiap faktor ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mental dan emosionalnya. 1. Peran ganda yang kompleks, mengelola peran sebagai istri, ibu, dan profesional secara bersamaan dapat menciptakan stres yang besar. Menyeimbangkan antara tanggung jawab di rumah, seperti merawat anak, mengurus rumah tangga, dan memasak, dengan tuntutan karir yang kompetitif dapat menjadi beban yang berat. 2. Kurangnya dukungan dan keterlibatan pasangan, ketika istri merasa tidak didukung oleh pasangan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga, atau ketika pasangan kurang terlibat dalam tugas-tugas tersebut, beban stres istri dapat meningkat secara signifikan. 3. Tuntutan sosial dan budaya, harapan yang dihadapi istri dari norma sosial atau budaya tertentu, seperti ekspektasi untuk menjadi, istri yang sempurna, atau menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat, bisa menambah tekanan yang dirasakannya. 4. Kesulitan dalam menjaga keseimbangan, manajemen waktu yang sulit, kesulitan dalam menyeimbangkan kebutuhan pribadi dengan tanggung jawab rumah tangga, serta kurangnya waktu untuk istirahat dan perawatan diri juga dapat memicu stres yang signifikan. 5. Komunikasi dan konflik dalam hubungan, perselisihan atau ketegangan dalam hubungan pernikahan dapat menciptakan lingkungan rumah tangga yang stres bagi istri. 6. Kurangnya penghargaan dan pengakuan, rasa tidak dihargai atau diapresiasi atas kontribusi yang diberikan dalam rumah tangga juga bisa menjadi sumber stres yang signifikan. Menangani stres dalam rumah tangga memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor tersebut. Pendekatan yang komprehensif, mulai dari dukungan sosial yang lebih baik, pembagian tanggung jawab yang adil, hingga meningkatkan komunikasi dan manajemen waktu, dapat membantu mengurangi tekanan dan memperbaiki kesehatan mental istri dalam lingkungan rumah tangga. 5. Dampak stres bagi istri Dampak stres bagi seorang istri dalam rumah tangga dapat meliputi berbagai aspek kesehatan, baik secara fisik, emosional, maupun perilaku. Beberapa dampak umum dari stres yang terus menerus adalah 1. Kesehatan fisik yang terpengaruh Stres kronis dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti gangguan pencernaan, sakit kepala, gangguan tidur, peningkatan tekanan darah, serta menurunkan sistem kekebalan tubuh. 2. Masalah emosional Istres yang berkepanjangan dapat memicu masalah emosional seperti kecemasan, depresi, perasaan putus asa, atau ketidakmampuan untuk menangani tekanan sehari-hari. 3. Gangguan perilaku Stres yang tidak terkendali dapat memengaruhi perilaku, seperti peningkatan konsumsi alkohol atau obat-obatan, meningkatnya kebiasaan merokok, atau perilaku tidak sehat lainnya. 4. Gangguan hubungan Ketika stres terus menerus, kemampuan untuk menjaga hubungan yang sehat dengan pasangan dan anggota keluarga lainnya juga dapat terpengaruh. Ini bisa menyebabkan ketegangan dalam hubungan interpersonal. 5. Penurunan produktivitas dan konsentrasi Stres yang tinggi dapat mengganggu konsentrasi, mempengaruhi produktivitas di tempat kerja, serta mengurangi kemampuan untuk berfokus pada tugas-tugas penting. 6. Dampak pada kesehatan mental jangka panjang Stres kronis dapat meningkatkan risiko mengalami gangguan mental jangka panjang seperti depresi mayor atau gangguan kecemasan. Dampak-dampak ini dapat berdampak negatif tidak hanya pada kesehatan istri, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari, hubungan interpersonal, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi sumber stres dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelola stres guna mencegah dampak negatif yang lebih lanjut terhadap kesehatan dan kesejahteraan istri. 6. Waktu-waktu sering terjadinya stres bagi istri Stres bagi istri dalam rumah tangga dapat terjadi pada berbagai waktu, yang seringkali terkait dengan dinamika sehari-hari dalam lingkungan rumah tangga. Beberapa waktu yang sering menjadi pemicu stres bagi istri antara lain. 1. Pagi hari, persiapan untuk memulai hari dengan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, menyiapkan sarapan untuk keluarga, dan menyelesaikan persiapan anak-anak atau pasangan untuk sekolah atau pekerjaan bisa menjadi momen yang menimbulkan tekanan. 2. Saat anak-anak pulang sekolah, ketika anak-anak tiba di rumah, ada tugas tambahan yang harus diurus seperti membantu mereka dalam pekerjaan rumah atau aktivitas ekstra kulikuler. 3. Saat menjelang waktu makan malam, persiapan untuk menyajikan makan malam atau menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sambil menjaga agar semuanya berjalan lancar di rumah sebelum makan malam. 4. Waktu menjelang tidur, memastikan semua anggota keluarga sudah siap tidur, mempersiapkan kebutuhan esensial, dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sebelum istirahat bisa menjadi sumber stres. 5. Akhir pekan, ketika istri ingin menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga, namun tumpukan tugas rumah tangga yang belum selesai atau perencanaan kegiatan keluarga dapat menimbulkan tekanan. 6. Saat perubahan besar terjadi, seperti saat ada perubahan signifikan dalam kehidupan keluarga seperti pindah rumah, kelahiran anak, atau masalah pernikahan. Masing-masing waktu ini memiliki tekanan yang khas tergantung pada rutinitas dan dinamika rumah tangga. Penting bagi istri untuk mengenali momen-momen ini dan mencoba mengelola stres dengan strategi yang sesuai, seperti pengaturan waktu yang lebih efisien, delegasi tugas, atau melakukan aktivitas relaksasi untuk mengurangi tekanan. 7. Faktor-faktor yang dapat mengurangi stres bagi istri dalam rumah tangga Ada beberapa faktor yang dapat membantu mengurangi stres bagi istri dalam lingkungan rumah tangga. Beberapa di antaranya termasuk 1. Pembagian tugas yang adil, berbagi tanggung jawab rumah tangga dengan pasangan secara adil dapat mengurangi beban kerja istri. Pembagian tugas yang seimbang memungkinkan istri memiliki lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. 2. Dukungan dari pasangan, dukungan emosional dan praktis dari pasangan sangat penting. Terlibat aktif dalam tugas-tugas rumah tangga, mendengarkan, dan memberikan dukungan saat istri mengalami stres dapat membantu mengurangi beban tersebut. 3. Komunikasi yang efektif, membuka saluran komunikasi yang baik dengan pasangan untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan dapat membantu mengatasi masalah dan mengurangi konflik yang dapat menimbulkan stres. 4. Manajemen waktu yang efisien, mengatur jadwal dan membuat prioritas dalam melakukan tugas-tugas rumah tangga dapat membantu menghindari perasaan terbebani oleh waktu dan membantu mengurangi stres. 5. Memiliki waktu untuk diri sendiri, mengalokasikan waktu untuk melakukan aktivitas yang membuat istri merasa bahagia dan rileks penting untuk menjaga keseimbangan. Hal ini bisa berupa waktu untuk olahraga, membaca buku, atau melakukan hobi yang disukai. 6. Menjaga keseimbangan kehidupan, menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab di rumah dan waktu luang, serta menetapkan batas antara pekerjaan dan waktu pribadi, dapat membantu mengurangi stres. 7. Mendapatkan dukungan dari luar, berinteraksi dengan komunitas, teman-teman, atau bergabung dengan kelompok dukungan dapat membantu istri merasa didukung dan terhubung dengan orang lain yang mengalami hal serupa. 8. Prioritaskan kesehatan mental dan fisik, melakukan olahraga, meditasi, atau yoga, menjaga pola makan yang sehat, dan tidur yang cukup dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Penting untuk menyadari bahwa mengelola stres adalah proses yang berkelanjutan. Kombinasi dari berbagai strategi ini dapat membantu istri menghadapi stres dengan lebih baik, meningkatkan kesehatan mental, dan menciptakan lingkungan rumah tangga yang lebih seimbang. 8. Peran keluarga dalam mengurangi stres istri Peran keluarga sangat penting dalam membantu mengurangi stres yang dialami oleh istri dalam rumah tangga. Beberapa peran yang bisa dimainkan oleh anggota keluarga untuk membantu mengurangi stres istri antara lain. 1. Dukungan emosional Memberikan dukungan emosional kepada istri dengan mendengarkan, mengerti, dan memberikan perhatian pada perasaan serta kebutuhannya adalah hal yang sangat berarti. Memberikan ruang untuk berbicara tentang stres yang dirasakan dan menawarkan bantuan dengan tulus sangat membantu. 2. Partisipasi aktif dalam tugas rumah tangga Semua anggota keluarga, termasuk pasangan dan anak-anak, dapat berkontribusi dalam melakukan tugas-tugas rumah tangga. Ini tidak hanya mengurangi beban istri, tetapi juga mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan memberikan contoh kolaborasi dalam keluarga. 3. Pembagian tugas yang adil Mengatur pembagian tugas yang adil antara anggota keluarga dapat membantu meringankan beban istri. Memahami bahwa semua orang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan rumah tangga akan menciptakan lingkungan yang lebih seimbang. 4. Ketegasan pada batasan waktu dan ruang pribadi Menghargai waktu dan ruang pribadi istri adalah hal yang penting. Memberikan kesempatan untuk istri untuk memiliki waktu sendiri, menikmati hobi, atau bersantai, tanpa gangguan dapat membantu mengurangi stres. 5. Membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bersama-sama merencanakan kegiatan keluarga dan membantu dalam pelaksanaannya dapat membagikan tanggung jawab dan memberikan kesempatan bagi istri untuk bersantai dan menikmati waktu bersama keluarga. 6. Keterlibatan positif dalam komunikasi Berkomunikasi secara terbuka dan positif dalam keluarga membantu mengatasi konflik dan masalah. Dengan mendukung komunikasi yang baik, keluarga dapat lebih memahami satu sama lain dan bekerja sama dalam mengatasi stres. Peran keluarga yang berkolaborasi dan mendukung satu sama lain dalam mengelola tugas-tugas rumah tangga serta memberikan dukungan emosional adalah kunci untuk menciptakan lingkungan rumah yang lebih sehat dan mengurangi stres yang dirasakan oleh istri. 7. Ketika diperlukan kegiatan kegiatan dan kegiatan kegiatan kegiatan, 9. Cara efektif istri mengatasi stres dalam rumah tangga Terdapat beberapa cara yang bisa membantu istri mengatasi stres dalam lingkungan rumah tangga. 1. Manajemen waktu yang efisien, mengatur jadwal dan membuat prioritas dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga dapat membantu menghindari perasaan terbebani oleh waktu. 2. Komunikasi yang efektif, berbicara terbuka dengan pasangan tentang perasaan, kebutuhan, dan harapan dapat membantu menyelesaikan masalah dan mengurangi konflik yang dapat menimbulkan stres. 3. Mengembangkan diri sendiri, mencari waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai, seperti hobi atau kegiatan relaksasi, sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan mengurangi stres. 4. Mengatur batas dan prioritas, menetapkan batas antara pekerjaan dan waktu pribadi, serta menetapkan prioritas dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga, dapat membantu mengurangi tekanan. 5. Menjaga keseimbangan kehidupan, menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab di rumah dan waktu luang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. 6. Menggunakan teknik manajemen stres, metode relaksasi seperti meditasi, yoga, atau olahraga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. 7. Menyadari dan menerima batasan, penting untuk mengenali bahwa tidak semua tugas harus sempurna. Menerima bahwa tidak selalu mungkin untuk menyelesaikan semua hal secara sempurna dapat membantu mengurangi beban stres. 8. Meminta bantuan, tidak ada yang salah dengan meminta bantuan dari orang lain, baik itu dari pasangan, anggota keluarga, atau teman-teman. Memiliki dukungan sosial dapat membantu mengurangi stres. 9. Mengutamakan kesehatan mental dan fisik, menjaga pola tidur yang baik, makan makanan bergizi, melakukan olahraga, dan menjalani gaya hidup yang sehat dapat membantu dalam mengatasi stres. Menggabungkan beberapa strategi ini dapat membantu istri mengelola stres dengan lebih efektif dalam lingkungan rumah tangga, meningkatkan kesehatan mental dan memperbaiki keseimbangan kehidupan. 10. Kesimpulan Dalam kesimpulan, mengelola stres bagi seorang istri dalam rumah tangga merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan mental, emosional, dan fisik. Beberapa poin kunci yang perlu diperhatikan adalah 1. Pentingnya keseimbangan, menjaga keseimbangan antara tugas-tugas rumah tangga, karir, waktu untuk diri sendiri, dan interaksi sosial membantu mengurangi beban stres. 2. Komunikasi yang efektif, berbicara secara terbuka dengan pasangan dan keluarga tentang perasaan, harapan, dan kebutuhan membantu dalam menyelesaikan konflik dan mengurangi stres. 3. Keterlibatan keluarga, dukungan dan partisipasi aktif dari anggota keluarga dalam tugas-tugas rumah tangga dapat mengurangi beban istri dan menciptakan lingkungan yang lebih seimbang. 4. Manajemen waktu dan prioritas, mengatur waktu dengan efisien dan menetapkan prioritas membantu menghindari perasaan terbebani oleh tugas-tugas yang harus dilakukan. 5. Dukungan sosial, memiliki dukungan dari luar, baik itu dari teman, keluarga, atau kelompok dukungan, dapat membantu dalam mengatasi stres. 6. Perawatan diri sendiri, melakukan aktivitas relaksasi, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta mengalokasikan waktu untuk diri sendiri sangat penting dalam mengelola stres. Mengatasi stres dalam rumah tangga adalah upaya bersama, dan penting bagi istri untuk merasa didukung dan memiliki ruang untuk merawat dirinya sendiri. Dengan kesadaran akan sumber stres dan adopsi strategi manajemen yang sesuai, istri dapat membangun lingkungan rumah tangga yang lebih sehat, harmonis, dan mengurangi beban stres yang dialaminya. Terima kasih telah menonton!